Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pelajaran, untuk menikmati saya. Selamat datang kembali ke pertemuan terakhir, Prost-Culture Understanding Subject. Bu Tadris Bahasa Inggris, Uyini Mambonjo, Padang. So, today, without further ado, tanpa berlama-lama, I'd like to come forward to our presentation. Okay, can you see the slide? Bisa dilihat slide-nya? Oh, yes, sir. Okay, good. Our topic is about English-speaking countries. Nah, saatnya kita jalan-jalan ke beberapa negara. Jalan-jalan secara ini ya, virtual maksudnya ya, pelajaran. English-speaking countries meeting 3 in cross-cultural understanding. Jadi, kenapa kita perlu belajar cross-cultural understanding? Karena kita perlu memahami esensi tujuan belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah salah satu bahasa asing yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dan negara kita sebagai bahasa asing yang dihormati ya. Karena masuk ke dalam kurikulum. Dan juga termasuk bahasa PBB. So, today I'm going to specify the topic is about English-speaking countries. Negara-negara yang berbahasa Inggris atau yang mengutamakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Kita lihat. Berikutnya, di sini, I'd like to be talking about this. First one, we should understand the terminology, understanding terms. We have the word country. Ini country sama dengan negara. Kalau bangsa, bahasa Inggrisnya adalah nation. Kalau negara, bahasa Inggrisnya adalah country. Di setiap country ada language. Terutama dalam hal speaking. Dalam bahasa speaking. And then, setiap negara, salah satu bahasa yang digunakan for communication adalah English. Bahasa Inggris. Nah, karena bahasa Inggris yang mereka gunakan untuk berbicara language and speaking, maka negara tersebut disebut English-speaking countries. Ini istilah pertama ya. English-speaking countries. Kemudian yang kedua, kita memiliki, nah ini bahasa Inggris, English. Kemudian ada istilahnya language, speaking juga. Dan ada hubungannya nanti dengan culture, yaitu budaya. Jadi ada English, bahasa Inggris, bahasa untuk berbicara. Nah, ada budaya. Budaya, makanya ini disebut sebagai English-speaking culture. Jadi beda ya. Ada English-speaking culture dan English-speaking countries. Kalau English-speaking countries adalah negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Meanwhile, English-speaking culture berarti negara yang memiliki budaya yang sama dengan orang-orang Inggris. English-speaking culture. Jadi dua istilah ini kita bedakannya. Cross-culture understanding. Baik, nah kita lanjutkan. We move forward to see types of English in the world. Apa saja tipe-tipe bahasa Inggris di seluruh dunia. We have, pertama disebut dengan ENL. What is ENL? ENL is English as a native language. Bahasa Inggris sebagai bahasa native. Native ini penutur asli. Just like you, you are penutur asli bahasa Minangkabau. Kalau lahir di daerah Minangkabau dan menguasai bahasa Minangkabau. Jadi disebut Minangkabau Speaker Native. Ya, setelahnya. English as a native language. Kemudian ada istilah keduanya disebut dengan, yaitu, sebentar, ini ada ESL. ESL yaitu English as a second language. Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Yang ketiga, kita punya istilah EFL, yaitu English as a foreign language. Jadi bedanya adalah kalau ESL, posisi bahasa Inggris berada pada bahasa kedua. Kalau kita bawakan ke Indonesia, berarti bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia. Jadi di luar sana ya. Jadi ada bahasa ibu, kemudian bahasa Indonesia. Kalau kita, ini EFL. English as a foreign language. Bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Kenapa disebut bahasa asing? Karena, when you go out from your house, and then you walk in the street, you will not see people speaking English. Jadi yang negara-negara yang termasuk ke dalam EFL, adalah negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris secara keseluruhan. Jadi, keluar kita dari rumah, kita tidak akan menemukan orang-orang menggunakan bahasa Inggris. Karena hanya orang-orang tertentu. Kita bahasa kita sudah banyak. Dari Aceh, dari Sabang, sampai ke Merauke, di Papua. Itu bahasa daerah saja sudah jutaan. Tama bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia, sama bahasa Arab. Tapi kan orang Indonesia pintar-pintar sebenarnya. Sebelumnya tinggal kita ini. EIL. Tipe ke terakhir adalah EIL, yaitu English as an International Language. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Contohnya, di negara Jepang. Kalau di Jepang, bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa internasional. So, if you go to Japan, you can practice English right there. Especially in public places. Tapi bagi orang Jepang sendiri, posisi kita sama seperti orang Jepang dalam hal penggunaan bahasa Inggris. Orang Jepang juga tes TOEFL. Ada masalah bertanya, Mister, orang Jepang, orang India itu apakah ikut tes TOEFL? Saya jawab, iyalah. Selagi mereka itu menganggap berkategori EFL, wapun negaranya, mereka ikut TOEFL. TOEFL itu kependekan dari test of English as a foreign language. Itu sebabnya kalian nanti pas memisuda harus tes TOEFL untuk mengukur your English ability. Itu bahasa internasional. Kita lihat berikutnya. Nah, ini fakta. This is a fact. What is the fact? A country may use English as its main language due to the result of colonization. but the country could have different culture. Ini fakta ya. Ini maksudnya adalah sebuah negara bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka karena akibat dari kolonialisasi. Jadi dijajah mereka. Seperti misalnya ada beberapa negara di Afrika, South Africa itu. Kemudian di Malaysia juga ada. Malaysia sampai sekarang masih bagian dari Commonwealth, belum independen. kemudian Singapura itu juga ada akibat kolonialisasi juga masuk ke sana. Tapi negara tersebut memiliki budaya yang berbeda. Jadi bedakan ya. Mungkin tadi mereka menggunakan bahasa Inggris tapi belum tentu mereka seperti orang Inggris. Nah, itu. Kemudian kita lihat berikutnya. Ini saya kutip dari berita Infurnia. Mereka mengatakan bahwa English-speaking culture can be understood as a range of cultural behaviors, values, beliefs, and worldview that are reflected in the English language and normally used by English speakers. Jadi kalau konsep English-speaking culture, ini bisa dipahami dari ini. Istilah cultural behaviors, berlaku budaya, kemudian cultural values, nilai-nilai budaya, cultural beliefs, kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam budaya, and worldview dan suruh pandang dunia yang sifatnya internasional. Yang tercermin dari bahasa Inggris yang kebanyakan digunakan oleh penutur bahasa Inggris. Contoh misalnya, apa contoh cultural behaviors, perilaku budaya. Contoh misalnya, makan lontong, pagi hari, itu perilaku. Kalau di Medan, belum tentu orang makan lontong. Atau, kalau mau makan apa, snack-nya misalnya, what do you want to eat for the snack? Misalnya, si Indah Gita Kencana menjawab, oh, I want to eat but one. I want to eat but one. Nah, si Indah misalnya lagi sedang berada di bandara internasional, misalnya mau ke Abu Dhabi misalnya kan, pas landing di Abu Dhabi. Terus dia tanya ke petugas, excuse me officer, I want to eat but one. Do you have any but one? Ya, si ofisernya kan jawab, we don't have but one here. Nah, itu contoh. Jadi, cultural behaviors, but one itu hanya ada di konteksnya tersendiri. Abu Dhabi mungkin bisa ditanya sama si Indah misalnya coklat milk, misalnya, atau roti nan, roti cane, yang makanan Arab-Arab seperti itu, yang sesuai dengan konteksnya. Itu contohnya ya. Itu adalah fakta. Itu sebabnya jangan heran kalau ketemu misalnya bule, dia pakai rok pendek, pakai tank top begitu, karena di negara Amerika hal tersebut tidak jadi persoalan. Di negara kita ada cultural value. ini dia value, ada nilai-nilai budaya. Di budaya kita menghargai anak perempuan. Makanya disuruh pakai baju basiba, itu budaya menangkabau. Kalau bule, mereka tidak ada. Mereka ada basiba-an. Nah, jadi itu beda budayanya. Makanya jangan sampai kita berapa, ya, kita tahu mereka dari situ. That's their culture. We have our culture. we respect them, they will also respect us. Kemudian cultural belief, ini kepercayaan misalnya, pernah lihat ada orang-orang yang meletakkan sepatu kuda di atas pintu. Pernah lihat, semacam kepercayaan begitu. Tapak sepatu kuda itu digantungnya di dinding itu untuk menolak ini. kalau secara ini, apa yang tolaknya itu tapak sepatu kuda, kan mitos. Itu beliefs. Kalau di Bali ada lagi beliefs. Kita lihat berikutnya. We have, menurut Philip Harris dan Robert T. Moran, yang saya kutip dari Mulyana dan Jalaluddin, halaman yang mereka mengatakan bahwa ini, ada namanya yang pertama pola dan tema pattern and themes. Ini bagian dari yang dimaksud dengan istilah yang perlu ada di budaya. Important cultural terms. Kalau kemarin kan karakteristik dari budaya, seperti ada sembilan itu yang saya bahas. Relationship, nilai, value, segala macam. Kalau ini pola dan tema. Ini bunga. Bunga ini ada di Indonesia misalnya. Di Jepang juga ada. Kalau Jepang identik dengan bunga kas bunga sakura. Kalau di Indonesia bunga apanya? Bunga apa? Bunga melati misalnya. Reflexia. Reflexia boleh. Reflexia Arnoldi misalnya. Atau ada pula bilang yang jawabannya nyeleneh. Ada mister, kita juga punya bunga sakura. Lalu saya tanya bunga sakura apa? Bunga sakura kan di Jepang. Ada mister. Kalau lagi pilot. Kok pilot? Maksudnya? Oh. Maksudnya gini mister. Bunga itu sakukurata. Oh. Itu. Itu beda lagi. Saya bawa serius. Si masjid. Ini jawabannya bercanda. Itu namanya budaya juga ya. Nah ini pola dan tema. Makanya selalu ditanya kalau acara kita apa temanya. Kalau ada acara seminar apa temanya. Tema acara apa. Kita lihat berikutnya. Istilah budaya yang lainnya dikenal dengan ini. Direpresentasikan dengan gambar ini. Ini adalah gambar apa ini? Ayo. Gambar apa ini? Glacier. Oke. Glacier. Good. Ini berada di kutub Tara ya. Tara. Kutub Tara. Nah. Ini bisa merepresentasikan nilai ini. Explicit dan implicit. Masih menurut Philip dan Moran di Mulyana. Jadi konsep ini adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat dari luar dengan mata kepala kita disebut dengan explicit ini. Semuanya nampak. Oh dia pakai jilbab berarti explicit dia. Keislamannya. Atau dia bertukur kata yang baik berarti itu explicit. Kemudian segala sesuatu yang yang berada di dalam ini ibarat di dalam air ini di balik gunung ini ini adalah implicit. makanya kalau when you speak in English or you use bahasa Indonesia in conversation jangan berbicara secara implicit. Karena implicit itu berarti ketidak terbukaan kita dalam berkomunikasi. You should say what you mean. Kalau dalam bahasa Inggris they have the term like this. Say what you mean mean what you say. sampaikan apa maksud Anda dan maksudkan apa yang Anda bilang. Jadi secara explicit dan implicit. It's a very cultural. Kalau orang Jepang mereka tidak frontal. Tidak beda dengan orang Amerika atau orang Barat. Orang Amerika orang Barat akan bilang I don't like you. I like you. Makanya kalau di film-film itu mereka turun poin aja. Jelas-jelas. Nah kalau di budaya Asia termasuk kita Indonesia we tend to have face value. Face value ini maksudnya nilai budaya wajah. Face value. Ada rasanya eh malu wajah itu namanya face value. Kalau di Barat enggak I don't care this is my life. What is your problem? Nah itu itu gaya orang Amerika. So what you know. So what gitu loh. Nah jadi di Indonesia itu perpaduan antara Barat sama Timur itu masuk di kultur kita. Itu kan terjadi sekarang di anak-anak milenial. Jadi masuk. Jadi harus boleh masuk yang oke ambil. Yang negatif buang. Itu itu solusinya. And then we have kita punya istilah berikutnya yang dimaksud dengan masih menurut Philip dan Robert. Dia menyebutnya seperti ini. Nah ini gambar apa ini? Kira-kira. Demonstrant. Oke. Demonstrant. Betul. Ini ada tulisannya. Apa tulisannya itu? Black Lives Matter dan I'm a Muslim too. I'm a Muslim too. Nah disini ini gambar ini menunjukkan makna dari solidaritas dan juga voice ya public democracy seperti ini. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang termarginalkan oleh yang disebut dominan atau yang majority maka mereka akan berusaha menyuarakannya seperti ini. Ini solidaritas namanya. Black Lives Matter. Ini negara demokrasi liberal. Kalau kita demokrasi Pancasila ya. Jadi agak sedikit berbeda. Black Lives Matter ini ini salah satu contoh dari menyuarakan orang kulit hitam dan ini I'm a Muslim too. Banyak orang Amerika yang tidak tahu bahwa Muslim itu tidak selalu identik dengan Zilbac. Ada juga wanita yang tidak menggunakan Zilbac. Tapi mereka Muslimah. Banyak orang Amerika yang tidak tahu. Banyak orang Amerika tidak mengerti apa Islam. Mereka mengingat Islam atau Muslim seperti orang yang tinggal di Arab. Yang memakai buka atau niqab. Tidak. Islam sangat besar dan besar. Jadi konsep ini berarti bahwa dikenal dengan istilah subkultur atau mikrokultur. subkultur atau mikrokultur ada budaya di atasnya di bawahnya ada budaya lagi. Seperti kita di Indonesia budaya Indonesia. Di bawah budaya Indonesia ada budaya Minangkabau. Di dalam budaya Minangkabau ada budaya si cincin. Budaya Pasaman Barat. Di dalam budaya ada budaya Padang misalnya yang besar di Padang. Di dalam budaya Padang ada budaya orang Urui misalnya. Orang pantai Padang lagi gayanya sama orang yang di Peranji misalnya. Cara ngomong itu contoh. Jadi menurut Richard dan Larry boleh silahkan dibaca Yuni apa konsepnya ini? Yang mana Sir? Yang ini kutipan ini silahkan dibaca. Suatu komunitas rasial etnik regional ekonomi atau sosial yang memperlihatkan pola perlaku yang membedakannya dengan subkultur lainnya dalam suatu budaya atau masyarakat yang melingkupinya. Muliana dan Jalaluddin halaman 18. Oke. Thank you Yuni. Jadi ini yang perlu kita garisbawahi. Yang dimaksud dengan subkultur adalah suatu komunitas rasial. Kalau di Indonesia kita mungkin tidak memiliki komunitas rasial tapi karena pemerintah kita tidak ada sih misalnya makanya kita diajarkan untuk jangan membahas arah suku agama ras kemiran. Cuma kita tidak dominan tapi di negara barat negara Amerika Inggris Australia Kanada rasial ini sangat dominan karena banyaknya imigran pendatang ke negara tersebut. Kemudian etnik suku bangsa regional ekonomi atau sosial yang membedakannya dengan subkultur lainnya ini konsep dari subkultur dan mikrokultur kemudian istilah lainnya we have ini ini adalah konsep dari ini istilah-istilah representasi saya ambil dari yang di dunia maya ini berarti dimaksud dengan unsur-unsur universal dan keaneka ragaman jadi diversity diverse itu keaneka ragaman makanya kalau orang luar negeri sana itu sangat salut dengan makna dari Pancasila kenapa karena keaneka ragaman mengakui keberadaan orang-orang yang dengan kondisi dan latar belakang yang berbeda stand together as indonesian jadi tidak tidak mengedepankan perbedaan sebagai pemicu konflik tapi menghargai perbedaan dan mencari persamaan jadi unsur-unsur universal ini simbolnya ada orang kulit hitam ada sawo matang we have kulit albino ada white seperti itu so they stand together as one as people and we have this different color in a tree ini pohon kita tinggal di bumi satu pohon dan ribuan orang yang berbeda-beda we stand together makanya ada istilah bahkan dalam islam pun diajarkan if you kill if you kill one man it means you kill all humanity dalam islam kan kalau membunuh satu orang sama dengan membunuh satu kemanusiaan itu memang benar that's very true nah ini ini magmanya nah sementara ini contoh lainnya universal elements diversity ini safe zone ini saya ambil dari kampus tempat saya studi dulu this is a safe place to talk about ada istilah-istilah ini mungkin kalau kalian perhatikan ada sexual orientation family life peer pressure kemudian food and body image body image ini istilahnya seperti gemuk kurus kalau orang minang sama dengan lesui kali yang kemudian karempeng kan itu kalau kecil kan suka menertawai teman kalau di luar negeri kita gak boleh seperti itu atau misalnya dia gemuk sedikit dia dibilangnya ya gak pua berahi itu jangan tidak boleh kalau karena saya besar di padang itu banyak kesakatan seperti itu nah kalau kita berada di zona yang lebih luas jangan you have to avoid kemudian ada istilah learning challenges learning challenges ini misalnya ada anak yang tipikal duduk depan ada yang duduk di tengah ada yang duduk di belakang itu gak boleh saling ngejek gak boleh kemudian health kesehatan ada yang batuk-batuk ada yang merokok kalau merokok ya di tempat yang merokok kalau gak merokok khusus yang gak merokok jadi ada respect each other menghargai satu sama lainnya kemudian discrimination apakah apa itu bentuk diskriminasi misalnya contoh kalian sudah antri mau bayar listrik mau bayar pedai misalnya baju biasa aja antrian panjang 10 orang you nomor 8 tiba-tiba masuk orang baru pakai baju PNS misalnya langsung dia ke depan menemui pegawai petugas itu namanya diskriminasi bagi yang lainnya kalau budaya antri adalah antri kalau di luar negeri gak mau cerita oh misalnya Presiden Obama ngantri ya antri you stand in line katanya you should stand in line queuing antri don't take everyone's turn jangan ambil giliran orang antri gitu itu bedanya kalau kita kan wey lalamuk nasirobo ma capek lalamuk ini kok jangan seperti itu kemudian ada istilah disability ini yang istilahnya yang cacat disebut ya secara fisik tapi beda disability beda dengan orang gila ya jangan disability ini mungkin secara fisik tidak sama seperti yang lainnya tapi bukan berarti mereka bodoh mereka punya potensi ya itu yang harus kita apresiasi kemudian gender identity identitas gender drugs alkohol friendship pregnancy prevention sexual assault ini juga perlu misalnya kalau dulu kan ada perempuan lewat mahasiswi jam 9 malam misalnya di depan orang-orang lagi nongkrong terus digodain sweet-sweet cewek mau kemana itu misalnya itu namanya sexual assault itu pelecehan seksual apalagi yang sama juga dengan sesama jenis misalnya memegang pantat ini kan bercanda ini ditepuknya pantat temannya op pamatum nah itu gak boleh kalau di luar negeri gak boleh di barat itu tergolong sexual assault akan dianggap homoseksual gak boleh jadi ada ada aturan-aturan yang disana ya IV dan STH ras dan macam-macam kalau sudah di tingkat dunia itu sudah sangat beraneka ragam nah ini salah satu bentuk contoh istilah budaya unsur-unsur universal lainnya berikutnya we come to the next topic it's about apa itu kira-kira hubungan dengan apa ini can you guess ada yang bisa menolong kemampuan selain kemampuan kecerdasan kecerdasan oke good lagi thank you thank you oke boleh nah kita lihat disini ini berkaitan dengan ini perilaku rasional irasional dan non-rasional jadi ini behavior perilaku rasional contoh misalnya kalian pernah menampi bareh menampi bareh pakai ini apa namanya itu yang dari bambu itu apa namanya tampisan tampisan oke pakai tampisan nah jadi contoh itu kan beras nah taunya yang beras itu kan dipilih yang atahnya kan misalnya bukan beras dibuang nah kalau ini dia dia goyang-goyang terus dia main-main dan dia lempar ke dijadikannya permainan dikasih warna kuning dikasih warna merah ya jadi beda-beda seperti itu oke nah jadi perilaku rasional seperti itu itu sangat beda di setiap budaya yang ada contoh lainnya perilaku yang irasional misalnya jam 2 malam jam 2 pagi ya menjelang mau subuh kalian puter musik keras-keras itu tergolong rasional irasional atau non-rasional bergolong apa itu irasional non-rasional non-rasional jadi ada tingkatan kalau rasional itu masih masuk akal logis kalau irasional berarti bahasa minanya begini balain dari orang gak pernah orang murid itu aduh itu irasional jadi agak diluar dari status quo pokoknya aneh nah kemudian kalau yang ketiga non-rasional ini tidak masuk akal jatuh misalnya ada orang memakan orang lain dimakannya itu gak boleh sudah dibunuhnya itu dia makan misalnya kanibal itu gak boleh itu ada kasus namanya si Jeffrey Jeffrey dia ini pelaku homoseksual di Amerika jadi kedapatan hampir 36 anak laki-laki remaja dan dewasa dia dia ajak rumahnya terus dia bekap kemudian setelah dia bunuh dia perkosa lalu dia mutilasi dimasukkan ke dalam lantai rumahnya itu dan supaya tidak ketahuan sama polisi yang lain dimakannya katanya dia mau koleksi itu memang sangat menjijikan bagi kalian yang gak seperti itu non-rasional disebut seperti itu itu contoh jadi itu tidak berterima di Amerika Serikat juga ini yang kelima important cultural istilah budaya baru kalau di Jepang misalnya if you meet a stranger you should do like this konnichiwa menunduk ada kalau yang di Thailand sawadikap sawadikap itu kalau saya belum belum lembut kalau semakin tinggi posisinya semakin lembut sawadikap itu ya jadi behavior ini perilaku perilaku sehari-hari kemudian ada gini duduk duduk mengangkang dia perempuan duduknya itu pahanya itu terbuka gitu loh nah kalau di budaya kita apakah itu boleh atau tidak tidak boleh kalau di kalau di luar boleh-boleh aja tergantung situasi nah itu contohnya berikutnya berikutnya i'm going to show this one masih menurut philips istilah berikutnya yang penting ini nampak dari sini kira-kira ini apa coba coba tebak wedding wedding what else ini ini dari mana ini ini dari kira-kira dari dari face from from which country africa africa it could be nigeria organa could be kalau ini pasti tahu jepan of course it's detectable jepang jepan dan yang ini sebelah kanan korea 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 nah berarti ini kalau disimbolkan apa ini nah berarti berhubungan dengan tradisi tradisi itu sebabnya tradisi mencerminkan juga budaya if you if you call yourself Minangkabau people then you have Minangkabau tradition apa tradisi Minangkabau misalnya misalnya makan bajamba misalnya atau turun mandi atau misalnya tradisi Mamuke Mamuke itu tradisi Mamuke kemudian tradisi baburu baburu pakai baburu kondi itu itu bisa tradisi nah kalau pakaian misalnya kalau pakaian perempuan Minangkabau pakai apa tingkulutan 2 misalnya makanya itu menjadi tradisi tidak bisa dipakai menjadi pakaian sehari-hari nggak bisa pernah pernah lihat orang pakai tingkulutan 2 sehari-hari nggak pernah kan misalnya kemana ke pasar dia pakai tingkulutan 2 gitu pakai tingkulutan 2 kemana-mana pernah lihat nggak nggak pernah saya lihat nah itu disebut dengan tradisi sama juga dengan Korea Jepang dan ini kemudian yang ini apa nah ini ini apa ini pasti bikin ngiler makanan 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 apa ini kalau yang pertama ini apa ini makanan tradisional makanan tradisional apalagi kalau ini makanan apa ini what is this cilok no bukan cilok no ini dari berbagai negara apel no ini dari madu madu ini dari India ladu ladu ada ada ladu yang satu lagi ini pernah saya coba namanya gulap jamun gulap jamun ini kuahnya manis kayak madu kayak karamel begitu dan ini isinya lunak dibuat dari tepung campur mawar pakai serbuk ini di atas manis rasanya ini aku kalau ini dari mana ini dari beras bubur Thailand gak sir dari enggak tadi negaranya udah kita sebut tadi bukan India sebelum itu yang sering-sering disebut-sebut nak milenial ayo makan-makan itu kita yuk dari Korea oh keren apa ini roti roti apa roti ini roti dari beras apa itu mochi kue mochi betul ada kue mochi kue mochi ada yang dari Jepang Korea juga ya good kalau ini pasti tau pie 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 ini American pie ini ini bawahnya ini keras ini diatasnya ini lunak ini American pie ini sangat delisius saya suka ini yang paling ini ini pumpkin pie biasanya dikonsumsi pada waktu acara Thanksgiving pernah saya diundang sama keluarga Amerika disana pada acara Thanksgiving ini disuguhkan pie-nya itu besar satu kuali gitu semua otak keluarga kumpul di satu meja makanya tradisi itu harus kita jaga tradisi Minangkabau nah kalau ini pasti tau yang sebelahnya sati sati apa itu sati ayam padang sati padang atau sati dangun-dangun nah kalau yang sebelah kanan what is this onde-onde yang lebih tepatnya adalah onde-onde onde-onde tapi di daerah Jawa disebut telepon ada yang bilang ini tidak halal tidak syar'i apa itu it doesn't make any sense nah itu dinamakan dengan perilaku irasional masak makanan dihubungkan dengan syar'i salah ya salah besar yang syar'i itu adalah penampilan gamis atau burqa itu yang syar'i hukumnya disebut syariah ya nah itu konsepnya oke nah kemudian berarti ini disebut dengan istilah keunikan budaya cultural uniqueness jadi unik dia kalau pergi ke Turki makan daging seperti apa nah beda lagi kalau kita ke Perancis makan daging beda lagi ada stick ada half cook misalnya setengah matang gitu ya nah ini kita makan dengan keunikan budaya oke kita waktu sisa satu menit proksesi pertama sampai disini apakah ada pertanyaan nanti akan saya jawab di sisi kedua sejauh ini everything is alright or do you have any sir saya punya pertanyaan silahkan yunik soal thanksgiving tadi itu sir itu ada kaitannya sama agama atau budaya doang oke baik nah itu saya akan jelaskan nanti di sesi kedua oke saya stop share i'll see you again di sesi kedua ya invitation ini sudah saya kirim ya oke baik i'll see you again sesi kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh